Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersumpah kembali dengan channel Suparrianto pada saat ini saya sepil tanaman ubik yang tanpa dibedeng dan ditanam di tanah yang baru baru dibuka sistem coklat kalau di Jawa Tengah sistem koak kita berada di pondok di tengah ladang pondok ladang ini teman-teman nah disana itu letak panennya teman-teman di gunung nah itu kita kesana let's go nah ini teman-teman tanah mobil di pegunungan tidak pakai bedengan kita mencoba dengan pola coklat di coklat kalau di Jawa Tengah di koak teman-teman teman-teman akhirnya akan mirip teman-teman terima tapi ini ini buahnya sebagian ada yang dimakan tikus dan ini umurnya umur tiga bulan setengah ini jadi ini tanpa dibedeng hanya cuma di coklat saja ini keluar dari coklatan ya makanya ini tidak bisa pakai garpu ini ada satu kilo lebih nih nih saya di gunung teman-teman di puncaknya ini nah itu tadi pondok yang saya tadi jalan setar dari sana jadi ini untuk membuktikan bahwa tanah mobil jalar itu tidak terlalu repot ya teman-teman yang ternyata kita coba di gunung terus polanya juga pola coklat di coklat saja ternyata juga Hai ada buahnya ya cukup lumayan juga ini banyak ini namanya UB Garuda teman-teman jadi UB Garuda tentunya punya ketahanan pada saat terkena kemarau mampu masih produksi teman-teman karena ini kemarin juga kemarau ini disamping mampu di samping mampu produksi juga bisa masih dijamin kawalitas murusnya ya kupa tugel ini pak ini dua ini tugel ini sini tugel ini ini patah ini sampai gak cerok ini poti tugel ini masih kondisi murus ini teman-teman ini umur tiga bulan setengah cuma polanya itu tadi hanya kita lakukan penanaman dengan coklat tanpa bedengan di sini saya bersama Bapak Nyotong beliau asal dari Terenggalek kecamatan Undongko desa Salam Patas di sini mencoba di tanah Kalimantan hanya di coklat saja nanamnya ini uji coba teman-teman tapi ternyata ada hasilnya ini artinya tanaman yang simple ini tidak terlalu krewet tapi juga menghasilkan nah ini hasilnya teman-teman bukti daripada kita tanam di tanah gunung yang tanpa kita bedeng cuma hanya kita coklai ya kalau bahasa mungkin Terenggalek karena ini saya bersama dengan orang Terenggalek kalau bahasa Banyumasan itu dikwai lah kasarannya jadi tanpa di bedeng seperti singkong ini ya tertancapkan baru kita bongkar nah ternyata ini juga cukup lumayan ada yang satu nah yang enak kenapa ada yang satu sekitar dua kilo nah ini isinya teman-teman cukup lumayan sekali ya ini masih kondisi mulus dan ini juga umur tiga bulan setengah oke ya teman-teman oke terima kasih lain waktu kita sambung kembali ini hanya buat motivasi bahwa tanaman ubi jalar itu tidak terlalu repot dan tidak cerewet cukup dicoak saja itu bisa menghasilkan jumbo-jumbo ubi-nya ubi garuda tanam di tanah Kalimantan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang salam beraktifitas selamat menikmati